Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Guna mengurangi tindak kenakalan siswa dan efektivitas pengawasan kegiatan belajar-mengajar, SMK Negeri 1 Mukomuko memasang sebanyak 32 CCTV di beberapa titik sekolah. Tindakan tersebut berhasil mengurangi tindak kenakalan siswa sebanyak 50%. SMK Negeri 1 Mukomuko memasang sebanyak 32 CCTV di beberapa sudut dan ruang seperti ruang belajar, praktek, dan lokasi rawan kenakalan bolos untuk mengurangi tindak kenakalan serta efisiensi pengawasan kegiatan belajar-mengajar. Kepala SMK Negeri 1 Mukomuko, Ferry Irawan, mengatakan pemasakan ini sudah berjalan 6 bulan dan berhasil mengurangi tindak kenakalan siswa. Seperti bolos, aksi merokok hingga 50%. Melalui CCTV, seluruh aktivitas siswa maupun guru terpantau. Selain itu, guru pengawas tidak harus selalu turun ke lapangan untuk mengawasi karena CCTV bisa diakses lewat smartphone, sehingga lebih efisien dan efektif dalam bekerja. Namun demikian, Ferry berharap agar CCTV ini tidak menjadikan diri selalu diawasi namun harus tumbuh kesadaran disiplin dari dalam diri sendiri. Kita sudah, boleh dikatakan 90% sudah kita pasang CCTV, seluruh penjuru, ada 34 titik, tetapi baru dipungsikan 28 titik. Alhamdulillah, dengan pemasangan tersebut, dapat mengurangi angka ketidakhadiran siswa, dapat meningkatkan kediskunian siswa, terus dapat juga KBM ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satu siswi, Jasmine, mendukung adanya CCTV oleh pihak sekolah karena terbukti dapat mengurangi kenakalan. Mengingat di sekolahnya itu, siswa cukup banyak yang bersikap bolos pada jam sekolah. Masa satu memasang CCTV di setiap sudut itu, itu gunanya untuk memantau gerak-geri anak-anak yang sering bolos. Yang sangat bermanfaat sekali Pak kalau ada CCTV ada di sekolah itu. Bisa membantu guru-guru lagi Pak untuk mengamani anak muridnya. Kalau dari kesadaran siswa sendiri, bagaimana? Kalau kesadaran siswa sendiri, kalau sekarang anak siswa, kalau siswa sekarang masih kurang gitu Pak kesadarannya. Karena orang itu masih mau bolos, padahal di ujung sana itu masih ada CCTV. Mereka nggak pernah takut. SMKN 1 Mukum-Mukum memiliki 355 siswa-siswi, terbagi dalam 19 lokal dengan 5 jurusan keahlian. Dedy Irawan, TV Rp10, ngaporkan.